Pemirsa Anies Maswedan, mantan gubernur DKI Jakarta sekaligus calon presiden nomor urut satu, menggelar open house di rumahnya di Lebak Bulus, dalam Jakarta Selatan. Sejumlah warga berdatangan ke Pendopo untuk bersalaman dan bersiltur rahmi dengan Anies dan keluarga. Anies menyapa hangat warga yang datang hingga melayani permintaan untuk bersuah foto. Open house digelar Anies sejak pukul 3 sore hingga sore hari ini, Pemirsa. Warga mengantri untuk bertamu dengan Anies, sebelumnya Anies dan keluarga melaksanakan sholat idul fitri di Masjid Babul Khoirat, Cilandak, dekat dengan kediamannya. Anies juga sempat mengunjungi rumah Yusuf Kala, usai melaksanakan ibadah sholat id. Informasi terkini dari kediaman calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, akan disampaikan oleh rekan kami, ada Faris Naufal di lokasi. Faris, silakan dekat laporan Anda. Selamat petang Andromeda dan juga Pemirsa untuk hari raya idul fitri selalu identik dengan tradisi yang namanya open house. Seperti tadi ada open house dari presiden Joko Widodo, lalu dari calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto, dan wakilnya juga Gibran Raka Bumi Raka. Nah, saat ini saya sedang berada di open house dari capres nomor urut satu, Anies Baswedan, di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di sini terlihat sedari pukul 15 tadi, semenjak open house-nya dibuka, udah ramai banget orang mengantri untuk bersalaman dan juga berfoto dengan Bapak Anies Baswedan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Tempat parkir itu disediakan ada tiga, berbeda-beda. Berarti emang prediksinya sangat banyak yang datang ya, Bapak? Ya, kita ingin memudahkan. Karena kami kan tinggalnya di kampung nih. Kalau Anda lihat, masuk sini aja gangnya cuma bisa satu mobil, nggak bisa papasan. Jadi kalau tidak disiapkan, jadi kami pinjam beberapa lahan kosong yang ada dekat sini, dan beri tanda-tanda supaya yang datang tidak kerepotan untuk parkir. Kampung tapi nyaman ya, Bu Ferry ya? Bu Ferry ada yang mau disampaikan sedikit di Hari Raya Idul Fitri ini mungkin? Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf, Lari Idul Batin. Untuk ibu-ibu semua yang ada di rumah-rumah, yang ngurusin lebaran nih dari mulai beberapa hari yang lalu buat anak-anak, buat keluarga, memastikan semuanya rapi. Terima kasih sudah menjadi penerus tradisi dalam keluarga, dan mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa meneruskan tradisi lebaran seperti ini. Amin. Dari Pak Anies sekarang untuk masyarakat Indonesia dan juga para tim dan juga relawan yang hadir di sini dan juga masyarakat. Tentu. Pertama, kita semua bersyukur bisa menjalankan ibadah di bulan Sri Ramadan. InsyaAllah dilipatgandakan pahalanya. Dan insyaAllah kita mencapai derajat mutakin. Lalu hari lebaran ini yang unik. Karena di bangsa kita, Idul Fitri bukan sekedar mengucapkan selamat hari raya, tapi saling bermaaf-maafan, saling bersilaturahmi, saling mengunjungi keluarga. Itulah tradisi. Nah, kami juga ingin menjaga tradisi itu. Sejak pagi tadi keluarga besar berkumpul, lalu dengan sholat id bersama warga di kampung Lebakbulus ini. Lalu sorenya bersama dengan masyarakat luas. Kita ingin menjaga tradisi silaturahmi di Idul Fitri ini. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia, kami menyampaikan selamat hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. InsyaAllah lebaran ini menjadi lebaran yang memperkuat ikatan persaudaraan kita semua. Baik, amin. Bagus sekali. Bapak Anies, Bufari, terima kasih banyak saya lanjutkan laporan saya. Karena ini antriannya saya lihat, udah mulai ramai banget. Ratusan ini saya lihat. Terima kasih Mari Bapak dan Ibu. Ya, itu dia Pemirsa. Menurut Anies Baspedan bersama Ibu Ferry istrinya, bahwa Idul Fitri itu bukan hanya ucapan, tapi saling memaafkan. Makanya Anies Baspedan juga tidak ragu membuka open house ini untuk umum karena dapat dilihat sendiri antriannya. Ini sedari pukul 15 tadi, Andro, Tisa dan juga Pemirsa mengantri untuk berjabat tangan, bersuafoto atau selfie. Bahasa sekarangnya, Andro dan Tisa. Lalu juga mengucapkan secara langsung, selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan hasil dari fotonya pun dapat langsung di-scan juga. Menurut informasinya kami dapat baru saja dari tim Anies Baspedan. Jadi, para pengunjung yang datang sini tidak perlu khawatir akan foto-foto bersama dengan Bapak Anies Baspedan di kediamannya, di open house. Yang diadakan di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya kembalikan ke Andromeda dan Tisa di studio.